Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosita Saya dari kelas Biologi F semester 6 Disini saya akan mempresentasikan Proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh penerapan metode belajar learning Dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa Materi sistem peredaran dari SMA Negeri Satubongas Di masa pandemi covid-19 Dimana yang akan dibahas yaitu Ada bab 1 yaitu pendahuluan Bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 metodologi penelitian Kita masuk ke dalam bab 1 Nah dimana latar belakangnya Yaitu penetapan PSBB di Indonesia Salah satunya berupa peliburan sekolah Namun harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan Maka pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mengeluarkan surat edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Kebijakan pendidikan dalam masa darurat Penyebaran covid-19 Penentuan Memakai metode Bladed learning ini dirasa Tepat Supaya Dapat meringankan Peserta didik untuk belajar Dimana saja dan kapan saja Berkaitan pada masalah itu Bahwa Peneliti ingin melaksanakan pengkajian yang berjudul Pengaruh penerapan metode blended learning Dalam pembelajaran daring Terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Bongas Di masa pandemi covid-19 Guna Menghasilkan produk yang menarik Dan layak Digunakan untuk proses belajar mengajar Agar Peserta didik Mampu mengembangkan Proses Pembelajaran dengan baik Pada saat daring atau belajar di rumah Penelitian ini Berbeda dengan penelitian yang terdahulu Karena Penelitian ini Menambahkan metode pembelajaran Berbasis Blended learning Kita masuk ke dalam rumusan masalah Jadi Rumusan masalah pada penelitian ini Yang pertama ada identifikasi masalah Nah Media yang digunakan pada proses pembelajaran di SMA Kurang bervariasi Yakni masih menggunakan media powerpoint saat daring Kemudian Proses pembelajaran masih terkesan monoton Dan kurang menarik Hanya menggunakan bahan ajar berupa buku dan media powerpoint Yang disampaikan dengan metode cerama Sehingga menyebabkan peserta didik Merasa bosan Dan sulit memahami Pembelajaran yang telah disampaikan Kemudian Rendahnya penguasaan konsep peserta didik Pada materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran daring Penggunaan metode blended learning ini Sebagai media pembelajaran yang belum pernah dilakukan pada saat daring Penggunaan website online Berbasis blended learning Mempermudah peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara online Tanpa batas ruang dan waktu Penelitian ini difokuskan pada Pengembangan metode blended learning IPA biologi kelas 11 Pada materi sistem peredaran darah Mata pelajaran IPA biologi kelas 11 Subjek penelitian ini adalah Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bongas Sebanyak 2 kelas Yaitu kelas 11 IPA 1 Dan kelas 11 IPA 2 Nah Penelitian ini Menggunakan Kelas kontrol Dan kelas eksperimen Dimana kelas kontrol ini Tidak menggunakan metode Pembelajaran bauran Atau blended learning Sedangkan kelas eksperimen ini Menggunakan Metode Pembelajaran bauran Atau blended learning Nah Hasil belajar siswa yang baik Adalah hasil dari Setiap pembelajaran yang bagus Dengan nilai mata pelajaran biologi Di atas nilai Ketuntasan minimum Atau KKM Kemudian Apa sih rumusan masalah Dari penelitian ini Nah Rumusan masalah Dari penelitian ini Yaitu Bagaimana pengaruh Penerapan metode Beradet learning Dalam pembelajaran Daring terhadap Hasil belajar siswa Materi sistem peredaran Darah SMA Negeri 1 Bongas Di masa pandemi COVID-19 Dimana Pertanyaan penelitian ini Yang pertama Bagaimana Pengembangan Metode Beladet learning Guna Menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Pertanyaan kedua Bagaimana Kelayakan Pengembangan Metode Beladet learning Guna menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Pertanyaan ketiga Atau terakhir Bagaimana Efektivitas Pengembangan Metode Beladet learning Guna menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Nah Tujuan penelitian Yang pertama Untuk mengetahui Pengembangan Metode Beladet learning Guna menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Kedua Untuk mengetahui Kelayakan Pengembangan Metode Beladet learning Guna menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Yang ketiga Untuk mengetahui Efektivitas Pengembangan Metode Beladet learning Guna menunjang Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas 11 Pada materi Sistem peredaran darah Nah Manfaat Penelitian ini Yaitu Ada dua Yang pertama Ada manfaat Teoritis Dan manfaat Praktis Nah Apa sih Kerang Bagaimana Kerangka Berpikir Dalam Penelitian ini Kita bisa Lihat ya Di Powerpoint langsung Yaitu pada Kurikulum 2013 Dimana Pemahaman Materi Pembelajaran Sangat rendah Dan Penggunaan Model Pembelajaran Bauran Atau Beladet learning Saat Proses Belajar Mengajar Belum Maksimal Siswa Kurang Aktif Saat Pembelajaran Daring Kemudian Yang di Sebelah Kanannya Penerapan Model Pembelajaran Bauran Atau Beladet learning Yang layak Digunakan Dalam Pembelajaran Ketuntasan Belajaran Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Nah Keduanya Menggunakan Metode Beladet learning Dengan Materi Dapat Tersampaikan Dengan Baik Berpusat Pada Siswa Dan Siswa Aktif Kemudian Mengevaluasi Dan Meningkatkan Hasil Prestasi Belajar Siswa Nah Apa sih Hipotesis Penelitian Dalam Proposal Skripsi Ini Nah Jadi Hipotesisnya Itu Terdapat Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Yang Signifikan Antara Yang Diterapkan Metode Pembelajaran Bauran Atau Beladet Learning Dan Yang Tidak Diterapkan Model Pembelajaran Bauran Atau Beladet Learning Dalam Pembelajaran Biologi Materi Sistem Peredaran Darah Kelas 11 Di SMA Negeri Satu Bongas Atau Tidak Terdapat Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Antara Yang Diterapkan Model Pembelajaran Beladet Learning Dan Tidak Diterapkan Model Pembelajaran Beladet Learning Dalam Materi Sistem Peredaran Darah Kelas 11 Di SMA Negeri Satu Bongas Kemudian Kita Masuk Kedalam Bab 2 Yaitu Tinjauan Pustaka Nah Model Beladet Learning Merupakan Istilah Istilah Yang Berasal Dari Bahasa Inggris Yang Terdiri Atas Suku Kata Yaitu Beladet Dan Learning Dimana Beladet Sendiri Yang Artinya Campuran Atau Kombinasi Yang Baik Sedangkan Learning Itu Belajar Beladet Learning Ini Pada Dasarnya Merupakan Gabungan Keunggulan Pembelajaran Yang Dilakukan Secara Tatap Muka Dan Secara Online Atau Daring Nah Pembelajaran Beladet Learning Ini Adalah Sebuah Konsep Yang Relatif Baru Dalam Pembelajaran Dimana Pengajaran Yang Disampaikan Melalui Gabungan Pembelajaran Online Dan Offline Memiliki Dua Kategori Yang Pertama Meningkatkan Bentuk Aktivitas Tatap Muka Atau Face To Face Banyak Pengajar Menggunakan Beladet Learning Untuk Merujuk Pada Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Aktivitas Tatap Muka Yang Kedua Pembelajaran Campuran Pembelajaran Model Ini Mengurangi Aktivitas Tatap Muka Tetapi Tidak Menghilangkannya Sehingga Memungkinkan Peserta Didik Untuk Belajar Secara Online Yaitu Pada Saat Daring Atau Pandemi COVID-19 Nah Apa sih Kekurangan Dan Kelebihan Dari Model Pembelajaran Badet Learning Ini Nah Jadi Kita Masuk Kekurangan Dulu Ya Nah Kekurangannya Itu Yang pertama Keberhasilan Pembelajaran Bergantung Pada Kemandirian Belajar Dan Motivasi Belajar Kedua Akses Untuk Mengikuti Pembelajaran Dan Menggunakan Internet Selingkali Menjadi Masalah Bagi Pembelajar Yang ketiga Pembelajar Dapat Cepat Merasa Bosan Dan Jenuh Jika Merasa Eh Jika Mereka Tidak Dapat Mengakses Informasi Dikarenakan Tidak Terdapat Peralatan Yang Memadai Nah Sedangkan Kelebihan Dari Model Ini Yaitu Dapat Digunakan Untuk Menyampaikan Pembelajaran Kapan Saja Dan Dimana Saja Yaitu Tepat Sekali Untuk Pembelajaran Pada Saat Masa Pandemi COVID-19 Nah Kedua Pembelajaran Terjadi Secara Mandiri Dan Konvensional Yang Keduanya Memiliki Kelebihan Yang Dapat Saling Melengkapi Yang Ketiga Pembelajaran Lebih Efektif Dan Efisien Nah Sekilas Materi Sistem Peredaran Darah Dimana Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Termasuk Sistem Peredaran Darah Tertutup Artinya Darah Mengalir Melalui Pembeluh Darah Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Juga Disebut Sistem Peredaran Darah Rangkap Dimana Darah Melewati Jantung Sebanyak Dua Kali Peredaran Darah Dari Jantung Menuju Paru Paru Dan Kembali Ke Jantung Disebut Peredaran Darah Kecil Darah Beredar Dari Jantung Keseluruh Tubuh Dan Kembali Ke Jantung Disebut Peredaran Darah Besar Kita Bisa Lihat Di Pojok Sebelah Kiri Itu Adalah Eritrosit Atau Sel Darah Merah Yang Di Trombosit Atau Sel Darah Putih Kemudian Yang Di Sebelah Pojok Kanan Itu Adalah Keping Darah Atau Pembukuan Darah Nah Pembelajaran Berbasis Daring Secara Umum Pembelajaran Daring Bertujuan Memberikan Layanan Pembelajaran Dalam Jaringan Atau Daring Yang bersifat Masih Pasif Dan Terbuka Untuk Menjangkau Audiens Yang lebih Banyak Dan Lebih Luas Manfaat Pembelajaran Daring Yaitu Meningkatkan Mutu pendidikan Dan Pelatihan Dengan Memanfaatkan Multimedia Secara efektif Dalam Pembelajaran Meningkatkan Keterjangkauan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Bermutu Melalui Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan Yang Ketiga Menekankan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Bermutu Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Kemudian Ketiga Bab Tiga Yaitu Metode Penelitian Nah Dimana Gambaran Umum Wilayah Penelitian Ini Yaitu SMA Negeri 1 Bongas Kabupaten Indramayu Yang Beralamat Di Jalan Raya Desa Bongas Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat Kode Pos 45255 Sekolah Ini Terletak Di Tengah Desa Berlokasi Di Pinggir Jalan Raya Di Jalan Bongas Nah Waktu Ada Tempat Penelitian Jadi Penelitian Ini Dilakukan Di SMA Negeri 1 Bongas Pelaksanaan Pelaksanaan Penelitian Ini Pada Waktu Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022 Atau 2023 Yaitu Pada Bulan Maret Sampai Bulan April Nah Populasi Dan Sample Jadi Penelitian Ini Menggunakan Populasi Yaitu Seluruh Siswa Kelas SMA Negeri 1 Bongas Yang Terdiri Dari Dua Kelas Yaitu Kelas 11 IPA 1 Dan Kelas 11 IPA 2 Sample Berjumlah 72 Siswa Nah Teknik Pemilihan Sample Jadi Sample Dalam Penelitian Ini Yaitu Tadi Kelas 11 IPA 1 Yang Terdiri Dari 36 Siswa Dan Kelas 11 IPA 2 Yang Terdiri Dari 36 Siswa Yang Dipilih Berdasarkan Teknik Purposive Sampling Kemudian Desain Penelitian Nah Desain Penelitian Yang Digunakan Adalah Desain Kuasi Experimental Design Atau Desain Experiment Semu Teknik Pengumpulan Data Berupa Wawancara Observasi Dan Studi Dokumentasi Kemudian Teknik Analisis Data Yaitu Menggunakan Reduksi Data Penyajian Data Pemeriksaan Kesimpulan Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Secara Angket Atau Kusyoner Observasi Lampiran Instrumen Hasil Belajar Siswa Prites Dan Postes Terima Kasih Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P иг clin Cred D‐ B omdat Sangat See